Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Sobat Iksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali nih dengan Kak Ella di channel Edukasi Iksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengejak kalian semua Untuk belajar tentang pendidikan agama Islam Dalam bab Ayo Mengenal Rukun Iman Tetapi sebelumnya, kita membaca basmah dulu bersama-sama yuk Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik Sobat Iksis, coba kalian lihat gambar planet dan benda luar angkasa ini Apakah kalian mempercayai keberadaan planet dan benda luar angkasa ini? Kita mempercayai adanya planet dan benda luar angkasa ini Walaupun kita belum pernah melihatnya Apakah kalian tahu bahwa planet dan benda luar angkasa ini memiliki penciptanya? Apakah kalian percaya? Pastinya harus percaya bahwa planet dan benda luar angkasa Serta yang ada di alam semesta ini memiliki penciptanya Nah, percaya itulah yang disebut dengan iman Dalam agama Islam, terdapat beberapa Rukun Iman yang harus kita ketahui Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya Rukun itu artinya dasar Sedangkan iman artinya percaya Sehingga Rukun Iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam Ada enam Rukun Iman yang harus kita ketahui Yang pertama yaitu iman kepada Allah Yang kedua iman kepada malaikat Yang ketiga iman kepada kitab Yang keempat iman kepada rasul Yang kelima iman kepada hari kiamat Dan yang keenam iman kepada kobo dan kodar Agar kita lebih mudah menghafalkannya Yuk kita hafalkan Rukun Iman ini dengan lagu berikut ini Bukun Iman 6 jumlahnya Satu iman kepada Allah Dua iman pada malaikat Tiga pada kitabnya Empat pada rasul-rasulnya Lima pada hari kiamat Enam pada kodar dan kodar Wajib kita percaya Bukun Iman 6 jumlahnya Satu iman kepada Allah Dua iman pada malaikat Tiga pada kitabnya Empat pada rasul-rasulnya Lima pada hari kiamat Enam pada kodar dan kodar Wajib kita percaya Semoga dengan lagu tadi Kita lebih mudah menghafalkan Tentang Rukun Iman ya adik-adik Oh iya Siapa nih adik-adik Sobat Eksis Yang masih ingat Rukun Iman yang pertama Yap benar sekali Rukun Iman yang pertama adalah Iman kepada Allah SWT Adik-adik Sobat Eksis Allah adalah Tuhan Yang menciptakan segala yang ada di langit Di bumi dan di alam semesta ini Adik-adik Taukah kalian Langit yang membentang luas di atas sana? Atau Taukah kalian Air yang mengalir di sungai? Atau Taukah kalian Bintang yang berkedip di langit malam? Atau Taukah kalian Udara yang ada di sekitar kita? Itu semua adalah ciptaan Dari Allah SWT Sehingga kita harus percaya Atau beriman kepada Allah SWT Karena ciptaannya begitu hebat Dan begitu indahnya Nah Lalu Bagaimana ya kak Cara beriman kepada Allah SWT? Salah satu cara beriman kepada Allah SWT Adalah dengan Menyembah dan beribadah kepada Allah Dalam menyampaikan agama Allah Allah mengutus utusan yang disebut dengan Rasul Apakah adik-adik sobat eksis tahu siapa Rasul terakhir kita? Yap, benar sekali Rasul terakhir kita adalah beliau Nabi Muhammad SAW Kita selain harus beriman kepada Allah Juga harus beriman kepada Rasul Karena Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat Adik-adik sobat eksis Allah itu sangat menyayangi kita Bagaimana tidak Kita bisa bernafas dengan udara yang kita hirup Kita bisa mendapatkan kesehatan Kita juga diciptakan sebagai makhluk yang paling baik bentuknya Sehingga karena Allah menyayangi kita Maka kita juga harus menyayangi Allah Atau membalas kasih sayang Allah Bagaimana ya kak Cara kita menyayangi Allah? Beberapa cara dalam menyayangi Allah adalah Yang pertama Merawat tumbuhan di lingkungan sekitar kita Yang kedua Senang berbagi kepada orang lain Dan yang ketiga Memberi makan kepada binatang yang kita rawat Selain Allah yang menyayangi kita Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW Juga menyayangi kita loh adik-adik Salah satu cara Rasulullah menyayangi kita adalah Dengan memohonkan ampun diri kita kepada Allah SWT Padahal Rasulullah belum pernah bertemu kita loh Nah karena Rasulullah menyayangi kita Maka kita juga harus menyayangi Rasulullah Dengan cara meneladani sikapnya Seperti yang pertama Selalu berkata jujur Yang kedua Menyampaikan amanah kepada orang lain Dan yang ketiga Senang berbagi kepada orang lain Adik-adik Yuk kita berjanyi bersama Tentang lagu Aku sayang Allah dan Rasulullah Kalian simak baik-baik ya Satu-satu Aku sayang Allah Dua-dua Sayang Rasulullah Tiga-tiga Sayang ibu bapak Satu-dua Satu-dua Tiga Sayang semuanya Satu-satu Aku sayang Allah Dua-dua Sayang Rasulullah Tiga-tiga Sayang ibu bapak Satu-dua Tiga-tiga Sayang semuanya Adik-adik Sobat eksis Itulah tadi materi tentang Ayo mengenal rukum iman Ingat ya Pesan dari Kak Ella Kita sebagai umat muslim Harus mengerti dan mengamalkan rukum iman Yang artinya Kita harus percaya Kepada Allah Kepada malaikat Kepada kitab Kepada Rasul Kepada hari kiamat Serta kepada Kolbo dan Kodar Cukup sekian dulu ya Penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like Comment dan share video ini Ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian Dapat belajar bersama Di channel edukasi eksis Terima kasih Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.